Sebuah cincin yang tak bisa dilepas dari jari membuat pemakaian yang merupakan warga Genteng Banyuangi panik ketakutan. Untuk itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kecamatan Genteng pun dilibatkan untuk membantu melepasnya dengan menggunakan mesin gerinda. Sesaat setelah mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kecamatan Genteng Banyuangi langsung melakukan tindakan untuk melepas cincin yang berlenggar di jari Manis Junder Abi Bangestu, pelajar SMP asal Kampung Sawan, Desa Genteng-Kulon, Kecamatan Genteng. Jinjin monel yang dikenakannya itu tak bisa dilepas sehingga membuatnya panik. Petugas pun harus istirahat hati-hati ketika melakukan proses pelepasan. Anggota personel Damkar yang berjaga langsung melakukan asesmen sebelum memberikan pertolongan terhadap remaja itu. Untuk melepas, petugas akhirnya memutuskan menggunakan mesin gerinda. Proses pelepasan pun yang berlangsung pada Sabtu 18 Mei 2024 dimulai sekitar jam 11 siang dan berhasil dilepas 30 menit kemudian. Menurut keterangan Komaden Regu Damkarmat Genteng Sutekno, remaja itu merintik kesakitan karena jinjinya tak bisa dilepas sendiri hingga mengakibatkan luka bengkak pada jarinya. Ia pun kemudian mendatangi kantor Damkarmat dan meminta pertolongan petugas jaga. Menurut Sutekno, pelajar tersebut awalnya hanya iseng saat memakai cincin, tapi ia tak menyangka kalau kemudian cincin itu tak bisa dilepas dan berakibat jarinya bengkak. Selama proses pelepasan, petugas turut membaluri air supaya jari korban tak sampai panas dan menambah luka bengkak. Setelah terlepas, remaja itu pun tak lagi merintik kesakitan. Dari Banyuwe, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!